Cukup diakui jika petarung asal Rusia selalu memainkan peran utama di UFC Dimana mereka yang saat ini selalu mendominasi posisi tertinggi di peringkat Dan menerima pertarungan status Meski demikian, tidak semua yang mendapat kecerahan yang sama di antara petarung Rusia tersebut Cobaan yang diterima mengkomen Anka Life terus berlanjut Yang tampaknya masih jauh dari perbutan gelar Anka Life juga terlihat sudah melakukan segalanya untuk mendapatkan kesempatan bersaing dalam perbutan gelar Namun nyatanya Anka Life malah terpaksa melihat pertarungan gelar itu dari luar mimpinya Maghobat sendiri secara terang-terangan merasa telah diceki di Amerika Dan bagi penggemar yang mengenal jejak karirnya Setelah kekalahan di acara pertarungan debutnya, Anka Life tidak terkalahkan lagi Meski ada satu dengan hasil imbang Namun satu hal yang mengejutkan bahwa Anka Life masih juga harus berada di pinggir lapangan Dengan status sebagai pria yang jauh dari tembakan gelar Dengan Alex Pirira yang akan mempertahankan gelarnya melawan Khalil Rontri Cukup sulit bagi sang juara kelas berat ringan itu untuk menganggap Rontri sebagai lawan teratasnya Sebaliknya, banyak yang beranggapan jika promosi hanya sekedar ingin memuluskan perjalanan karir sang juara asal Brazil tersebut Belakangan Anka Life menerima banyak kebocoran dari rencana buruk promosi secara terang-terangan Dan rencana promosi ini jelas bukan merupakan satu hal yang tepat bagi Anka Life dengan waktu yang cukup lama Padahal dengan mengalahkan orang-orang seperti Johnny Walker, Anthony Spade dan beberapa lainnya dengan cara yang cukup mengesankan Masih juga belum memiliki kriteria bagi Anka Life untuk menempati pertarungan teratas Dan ironisnya lagi UFC terkesan memaksa Magomed untuk memperjuangkannya dengan memilih pesaing yang nyata-nyata kurang layak untuk dihadapinya Ini jelas merupakan kebocoran dari Anka Life Aku sudah lama mengatakan bahwa UFC tidak membutuhkan Magomed Ada banyak alasan Pertama, dia membosankan dalam hal kehadiran media Dan kedua, dia adalah lawan yang merepotkan Pereira Ia mampu menerjemahkannya dengan mendominasi pertarungan dan Pereira Merupakan salah satu bintang UFC Nah, plus di kategori popot hingga 77 kg ada Islam Makachev Dan kenapa lagi juara Rusia? Apalagi orang Dagestan lainnya, Anka Life akan dijauhkan dari gelar sebisa mungkin Salah satu promotor top dari Rusia, Kamil Kazin Akhirnya memberikan reaksinya dari perencanaan buruk UFC kepada Magomed Anka Life Tampaknya bagi Anka Life, pesaing Dagestan ini perlu segera mencari opsi untuk mengembangkan karirnya lebih lanjut Dan tentu saja, prioritasnya adalah bagaimana agar bisa terus tampil di UFC Meski begitu, kelihatannya Anka Life tidak akan mampu menderita dengan waktu yang cukup lama tanpa perbutan gelar Promosi BFL cukup menjadi sandaran lain bagi Anka Life Seperti halnya Vadim Nemkov yang telah merasa nyaman dengan promosi ini Apalagi kini Nemkov telah berpindah di PC ke kelas berat Setelah meninggalkan di PC lamanya kelas berat ringan Dengan semua kemenangan dari seluruh pertarungannya Tampaknya cukup memudahkan bagi Anka Life untuk segera menuju promosi tersebut Namun yang menjadi pertanyaannya adalah Apakah mungkin Magomed Anka Life Akan keluar dari promosi UFC yang merupakan satu langkah mundur baginya Namun cukup sulit untuk terus berusaha meraih pertarungan puncak di UFC Dengan sikap promosi yang kini terlihat aneh Dengan pesaing Negestan 32 tahun tersebut Dari segala bentuk kesulitan yang diberikan promosi kepada Anka Life Hanya untuk meraih pertarungan puncak UFC Meskipun telah mendapat sorotan tajam dari beberapa mantan juara dan pertarung aktif UFC saat ini Namun Dana White masih juga memiliki alasan baginya Untuk memberikan pertarungan gelar kepada Magomed CEO UFC itu masih juga mampu berbicara dengan menjelaskan Bahwa waktu adalah segalanya bagi mereka Untuk memuluskan langkah tembakan gelar bagi Anka Life Hal ini kembali diungkapkan Dana White di salah acara DWCS Sebagaimana Anka Life menurutnya bisa mengamankan pertarungan perebutan gelar Dengan melawan pemenang antara Pereira versus Rontri dengan mengatakan Beginilah konfirmasi terbaru dari Dana White Setelah menempatkan Khalil Rontri sebagai penantang gelar berikutnya di kelas berat ringan Meski dengan alasan yang terkesan memaksakan diri untuk menyelamatkan kebijakannya dari cercaan para penggemar Namun Dana White juga masih memiliki persyaratan khusus bagaimana Anka Life agar bisa menjadi penantang gelar untuk melawan pemenang Pereira versus Rontri Dengan catatan Anka Life harus bisa tampil hebat mengalahkan Rekic Artinya bisa saja jika kemenangan Anka Life melawan Rekic hanya berakhir dengan keputusan Alasan ini tentunya cukup bagi Dana White untuk kembali mengkebiri calon juara di kelas berat ringan asal Dagestan tersebut Padahal dari beberapa keputusan Dana White ini bisa berujuk pertarung itu sendiri yang akan hengkang dari promosinya Namun belakangan Dana White semakin gencar menunjukkan kekuasaannya kepada beberapa pertarungnya Sama halnya dengan mantan juara kelas berat Francis Ngannou yang belakangan akhirnya menertawakan komentar CEO website tersebut Ketika Dana White meyakinkan banyak orang bahwa The Predator sendirilah yang menolak pertarungan dengan John Jones Ini terungkap ketika di hari media jelang pertarungan gelarnya melawan sang juara kelas berat PFL Renan Ferira Yang menurut Dana White sebagai aktor yang mengubah cerita hanya untuk kenyamanannya dari potensi pertarungannya dengan John Jones Itu adalah narasi baru karena dia perlu mengatakan sesuatu dengan cara apapun Sejauh yang aku tahu John Jones tidak ingin melawanku Mereka mengatakan jika itu tidak mungkin terjadi John Jones tidak ingin pertarung lagi Dia telah menjalani kehidupan sederhananya dan punya banyak uang di rekening banknya Menurutku orang yang mengendalikan narasi dapat mengatakan apapun yang dia inginkan Itu hanya narasi namun aku yang meminta pertarungan John Jones Kata mantan juara website tersebut di saat konferensi pers PFL Battle of Jeans pada hari Kamis kemarin Pada tahun 2020-2021 White menyalahkan Jones mempertanyakan keinginannya untuk bertarung Bahkan menyarankan agar dia bersiap pindah ke kelas menengah meski akhirnya ke kelas berat Dan mengecek tuntutannya untuk hadiah pertarungan yang besar Kini kisah White berbeda yang dijelaskan CEO WebC itu dengan mengatakan Ceritanya panjang, Hunter Campbell melakukan segala daya yang dimilikinya untuk membuat John Jones melawan Francis Namun pertarungan itu tidak terjadi dan percayalah Kesalahan itu bukan karena John Jones Kata White pada hari Selasa setelah Dana White's Container Series 68 Nganou bersiap untuk pertarungan MMA pertamanya sejak meninggalkan WebC pada bulan Januari 2023 Untuk menghadapi Renan Ferreira pada tanggal 19 Oktober yang akan datang di Arab Saudi The Predator meninggalkan WebC sebagai juara Menyelesaikan kontraknya dengan promotor tersebut dan keluar Sebagai agen bebas Meski demikian Nganou mengatakan bahwa ia sangat ingin bertahan Dan menandatangani kontrak lagi dengan WebC untuk bertarung dengan John Jones Asalkan persaratan tertentu terpenuhi untuk kontrak barunya Menurut Nganou persaratan tersebut tidak terpenuhi sehingga dia memutuskan untuk keluar dari WebC Aku tidak ingin terjebak dalam kesepakatan dan mendapatkan sesuatu yang tidak aku inginkan Aku ingin semuanya berjalan lancar dan adil Ya, aku ingin melawan John Jones Tetapi dalam kondisi yang bagus Katanya kembali beberapa waktu yang lalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh